Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Asyatul Musfiroh Mahasiswi Institut Agama Islam Al-Fala Asunia Kencong Jember Program Studi Bimbingan Konsuling Pendidikan Islam Angkatan 2017 Nah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang analisis permasalahan perceraian dimana dalam hal ini saya mewawancarai salah satu teman saya yang berada di salah satu KUA Kasus perceraian di Indonesia bisa dikatakan cukup atau bahkan tinggi Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor media sosial, dan faktor umum Nah jika diprosentasekan faktor ekonomi menduduki peringkat pertama yakni sebesar 40% sedangkan peringkat kedua diduduki oleh faktor media sosial dengan prosentase 35% Nah untuk sisanya permasalahan umum sebesar 25% Zaman sekarang rasanya hampir setiap individu tidak mungkin tidak mengenal yang namanya media sosial mulai dari kalangan anak-anak bahkan hingga lansia Nah apakah media sosial itu? media sosial adalah sebuah media daring atau dalam jaringan yang digunakan satu sama lain dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia Nah dalam sebuah pernikahan media sosial ini juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan hubungan pasangan suami istri dalam pernikahan tersebut mengapa demikian? karena media sosial juga ketika digunakan dengan baik akan membawakan dampak yang baik namun begitu juga sebaliknya jika digunakan untuk hal-hal yang kurang baik maka juga akan berdampak pada hal-hal yang tidak baik mungkin salah satu contohnya kasus perceraian di Kabupaten Jember khususnya banyak sekali kasus perceraian dengan faktor media sosial sebab berawal dari media sosial ini banyak terjadi perselingkuhan yang akhirnya membuat pasangan suami istri itu memilih untuk berpisah nah untuk dampak dari perceraian itu sendiri akan berdampak pada psikologis anak terutama ya karena disini bisa dikatakan anak itu membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya nah jika dilihat dari konsep dasar klien senter terapi atau terapi terpusat pada klien ini sangat cocok diterapkan untuk permasalahan tersebut mengapa demikian? karena klien senter terapi ini adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan klien agar tercapai gambaran yang serasi antara diri klien yang ideal dengan diri klien yang sesuai kenyataan dengan sebenarnya nah klien senter terapi ini sering juga disebut dengan psikoterapi non-directive tujuan dari klien senter terapi ini yakni membina keperibadian klien secara integral berdiri sendiri dan punya kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri artinya memang pure betul-betul fokus pada klien dimana konselor ini sangat percaya atau menaruh kepercayaan yang penuh terhadap klien bahwa klien akan bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang ia hadapi atau yang sedang ia alami nah untuk teknik konseling pendekatan klien senter terapi ini sendiri yaitu cara penerimaan pernyataan dan komunikasi menghargai orang lain dan juga memahami klien ini berlaku untuk konselor berdasarkan wawancara yang telah dilakukan permasalahan perceraian yang dipicu oleh faktor media sosial sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya perselingkuhan sehingga membuat kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai nah pendekatan klien senter terapi ini sangat cocok digunakan dalam permasalahan ini sebab konselor menaruh kepercayaan penuh terhadap klien untuk menyanggupi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang ia hadapi atau sedang alami nah cukup sekian pemaparan dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua khususnya untuk saya sendiri kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuhun